Berubah menyakitkan, bertumbuh melukai, tapi tidak ada yang lebih melukai kalau anda tinggal dalam keadaan yang sama. Kalau orang ini gak mau mengambil inisiatif, kalau orang ini gak mau keluar untuk membuat anak tangga, untuk lebih dekat dengan bibir sumur, berteriak supaya orang bisa dengar, maka dia akan mati kelaparan di dalam sumur. Dalam hidup ini selalu diperhadapkan dengan dua pilihan guys. Yang pertama, tanpa sadar atau sedih sadar dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dua pilihan. Anda memilih untuk memimpin perubahan, melakukan sebuah perubahan. Anda memilih untuk menguasai sebuah perubahan. Memimpin perubahan adalah orang yang melakukan antisipasi sebelum datang kerugian yang lebih besar. Itu adalah orang yang memimpin sebuah perubahan. Sebelum sesuatu yang buruk datang, dia udah pimpin. Sebelum berat badan mulai daik, begitu berat badan mulai naik nih, Anda langsung kontrol makan, Anda mulai langsung eksersis. Itu namanya orang memimpin perubahan. Begitu pengeluaran mulai banyak, Anda mulai langsung berhenti spending money. Begitu mulai banyak keluar rumah, kurang waktu sampai keluar, Anda langsung stop dan cancel jadwal-jadwal dan spend time sama anak-anakmu. Itu namanya memimpin perubahan. Pilihan yang kedua, kalau Anda tidak berhasil memimpin perubahan. Kalau Anda tidak mau memimpin perubahan yang terjadi, maka Anda dipimpin perubahan. Anda dikuasai oleh perubahan. Orang yang dipimpin perubahan adalah orang yang berubah karena krisis. Orang yang berubah karena masalah. Tunggu sampai istri mengajukan jalur meja hijau, baru sang suami mau berubah untuk bohong. Untuk mukulin KDRT. Tunggu sampai masuk rumah sakit dulu, baru mau berhenti merokok. Ini namanya dipimpin oleh perubahan. Tunggu bisnis rugi dulu, baru ingat Tuhan. Tunggu datang penagih hutang, digedor-gedor rumahmu, baru kamu membayar hutang. Itu namanya dipimpin perubahan. Tunggu diputiskan pacar dulu, baru kamu mau hidup kudus, pacaran yang kudus. Tunggu ditinggal teman-teman satu-satu, baru kita rendah hati mau terima masukan mereka. Seperti bangsa Israel. Tunggu dipagut ular dulu, sampai mati mereka, sama ular bludak di padang burun, baru mereka bertobat dari pemberontakan. Tunggu mereka diangkut semua ke Babel, jadi perantauan, baru mereka cari Tuhan. Ih, kebanyakan orang-orang, bukan memimpin perubahan, tapi dipimpin oleh perubahan. Dan saya beritahu, memimpin perubahan jauh lebih murah daripada dipimpin perubahan. Memimpin perubahan jauh lebih ringan daripada dipimpin oleh perubahan. Sebelum datang hujan, persiapkanlah payung. Kenapa? Karena Tuhan mengendaki Anda berubah. Makanya kalau when there is no revelation from above, there is revolution from below. Ketika tidak ada revelation dari Tuhan, maka ada pemberontakan dari bawah. Ketika kamu tidak mau berubah, maka akan ada perubahan, ledakan, atau namanya tekanan, atau namanya pemberontakan dari bawah. Karena Tuhan mau kamu dewasa, makanya kamu pilih mau yang mana. Terserah kamu. Itu pilihan di tanganmu. Mau mimpin perubahan, atau mau dipimpin oleh perubahan. Kendak Tuhan adalah Anda berubah, seperti anak Raja Wali, yang ketika nyaman, disangkarnya. Anda dikasih makan sama induk, yang selalu dipelihara sama induknya. Sudah punya bulu yang sudah bertumbuh, tapi tidak mau belajar terbang. Tidak mau beranjak dewasa. Yang dilakukan sama ibunya bukan kejam. Yang dilakukan sama induknya bukan jahat. Yang dilakukan sama induknya, dia ambil anak Raja Wali ini, dan kemudian dia jatuhkan di curang yang tinggi. Untuk belajar, mengatakan sayap. Dia berkata, Mama jahat, kejam, mau bunuh aku. Tapi induknya lihat, dari jarak yang jauh, begitu dia mau sampai, di batu cadas, induknya langsung tangkap. Bahwa dia naik ke atas, dan tenangkan kembali hatinya yang dekat. Dikasih makan lagi, hal yang sama. Induknya mau dia bisa terbang, jadi dewasa. Dia lempar lagi, ke jurang, sampai akhirnya, dia bisa beranjak dewasa. Ini Tuhan. Tuhan tidak mengendaki kamu hidup nyaman. Tuhan tidak mengendaki hidup kamu enak. Tuhan mengendaki kamu dewasa. Pilihanmu dua, mau dipimpin perubahan, atau mau memimpin sebuah perubahan. Berubah adalah suara, guys. Berubah adalah suara. Tapi tidak apa-apa yang suara, itu berada di tempat di tempat yang Anda tidak berada. Berubah menyakitkan, bertumbuh melukai, tapi tidak ada yang lebih melukai, kalau Anda tinggal dalam keadaan yang sama. Kalau orang ini tidak mau mengambil inisiatif, kalau orang ini tidak mau keluar, untuk membuat anak tangga, untuk lebih dekat dengan bibir sumur, berteriak supaya orang bisa dengar, maka dia akan mati kelaparan di dalam sumur. Terima kasih.